Di dalam materi integrasi hukum laju Bab ini merupakan bab ketiga Dimana kita akan membahas mengenai reaksi order kedua Bentuk dari reaksi order kedua itu ada dua macam Oke, dua macam Yang pertama adalah ketika laju Sama dengan K Kali pangkat dua konsentrasi Biasanya untuk bentuk yang pertama ini Reaksi kimenya adalah dua A menjadi produk Bentuk yang kedua adalah laju Sama dengan K Kali konsentrasi A Kali konsentrasi B Dan bentuk reaksinya adalah A plus B menjadi produk Nah, umumnya Yang akan kita bahas di sini Kita akan lebih fokus ke bentuk pertama ini Karena bentuk yang kedua ini Integrasinya rumit Jadi tidak saya bahas di bab ini Contoh dari bentuk pertama itu Contohnya adalah seperti reaksi dimerisasi Dimana ada dua molekul yang lebih kecil Yang kita sebut sebagai monomer Itu bergabung menjadi satu Yang kita sebut sebagai dimer Nah, untuk integrasinya Kedua bentuk yang pertama adalah Dua A menjadi produk Bentuk integrasinya adalah Saper A Sama dengan seper A0 plus KT Dimana persamaan ini merupakan aljabar Untuk garis lurus Y sama dengan MX plus B Dimana Y adalah seper A B adalah seper A0 Dan kemirikannya adalah K-nya itu Terhadap waktu Nah, untuk yang bentuk A plus B menjadi produk Diferensial hukum lajunya adalah Minus delta A per delta T Sama dengan minus delta B per delta T Sehingga laju sama dengan K kali konsentrasi A kali konsentrasi B Untuk integrasi hukum lajunya sendiri Yang bentuk ini tidak saya bahas di sini Karena rumit Contoh-contoh untuk bentuk reaksi order kedua Dimana 2A menjadi produk yang pertama Yang pertama yang tadi saya sebutkan Yaitu reaksi dimerisasi Kemudian contohnya adalah Dekomposisi nitrogen dioksida Menjadi nitrogen oksida dan oksigen Kemudian dekomposisi hidrogen iodida Menjadi iodin dan hidrogen Nah, ini kita punya contohnya yang reaksi dimerisasi Dimana kita punya 2 monomer Ini di sini Nama kimianya untuk monomer adalah 2,5 dimetil 3,4 divenil Siklopentadienon Nah, untuk simpelnya kita sebut aja mereka sebagai monomer Dan untuk dimernya Namanya Sama kayak nama monomernya Diikuti dengan dimer Nah, ini adalah data eksperimen Dari reaksi dimerisasi 2 monomer tadi Dimana bisa kita lihat dari data ini Apakah reaksi itu reaksi order nol atau bukan Memang lebih Untuk lebih akuratnya Kita akan membandingkan Konsentrasi dan laju reaksi keduanya Ini sekilas aja bisa kita lihat Kalau ternyata laju reaksinya itu bergantung pada konsentrasi Sehingga otomatis dia bukan reaksi order nol Untuk menentukan Dia reaksi order pertama atau bukan Kita bisa lihat Kalau konsentrasi monomer ini Tidak proporsional Dengan laju reaksi Jadi reaksinya bukan Order pertama Tapi kita bisa membandingkan Apakah dia ini order kedua atau bukan Caranya yaitu dengan mengambil Dua data dari laju reaksi Dan dua data dari konsentrasi Dan kita bandingkan keduanya Seperti ini kita dapatkan Kita ambil data kedua dan keempat Yaitu laju reaksinya adalah 5 x 10 pangkat min 5 Per 1,8 x 10 pangkat min 5 Adalah 2,8 Dan kemudian kita juga Bandingkan 3,4 x 10 pangkat min 3 Per 2 x 10 pangkat min 3 Ini adalah konsentrasi saat laju reaksi ini Hasilnya adalah 1,7 Kemudian Itu artinya adalah Laju reaksi Berkurang 2,8 kali Saat konsentrasi Berkurang 1,7 kali Dan kalau kita pangkatkan Ternyata 1,7 ini adalah Kuadrat dari 2,9 Jadi kalau kita kuadratkan 1,7 ini sama dengan 2,9 Yang artinya dia adalah Proporsional Sebanding dengan 2,8 Maka artinya Lajunya adalah Proporsional terhadap Reaktan pangkat 2 Sehingga dia adalah Reaksi order kedua Nah menggunakan Persamaan laju reaksi Order kedua Maka nilai dari K Bisa kita peroleh Dimana laju Sama dengan K Kali konsentrasi Pangkat 2 Kita ambil aja Salah satu data Dari tabel 3.1 Dari tabel ini Saya ambil yang Persamaan pertama Data pertama Kemudian kita peroleh Nilai konstantannya Jadi kita masukkan Datanya Lajunya 8 x 10 Pangkat min 5 Sama dengan K Kali 4,4 Kali 10 Pangkat min 3 Dan K Di sini Hasilnya adalah 4,1 Per molar Dan untuk itulah Kita bisa Mengetahui Konstantan laju reaksi Nah sampai sini aja Untuk reaksi Order kedua Di bab selanjutnya Kita akan Mempelajari Mengenai Energi aktifasi Untuk itu Sampai jumpa Dan ketemu lagi Di bab keempat Yang berjudul Energi aktifasi Terima kasih